Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah yama ba'du Apa kabar anak-anak ustad? Ini fair, Masya Allah Ustaz harapkan juga antum semua dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran Baiklah anak-anak ustad Kita telah melaksanakan ujian tengah semester Alhamdulillah Ya tentunya anak-anak ustad sudah mengetahui ya Hasil ujian antum Siapa yang remedial, siapa yang belum remedial Siapa yang sudah ujian, siapa yang belum ujian Belum? Belum Kalau belum ustad akan Ustaz akan sampaikan Antum dengarkan Mau antum ustad publikasikan ini? Mau Oke, baik Jadi Jadi anak-anak ustad, sebelumnya ustad bacakan hasil ini Ustaz ingatkan kepada antum semua Agar Masih banyak yang belum mengumpulkan Ujian praktek Ya Tentunya ini hal yang harus antum segera kan Karena sebentar lagi kita akan bagikan nilai hasil PTS Ini saat ini saat ini Jadi kalau antum nanti nilainya 100 Ujian tulisnya Kemudian prakteknya Tidak ada Berarti dirapot tulisannya 50 ya dibagilah kalau misalnya antum ya kan 100 ya kan disininya gak ada berarti 50 juga lah kalau prakteknya 100 20 berarti berapa ya kan tapi ini bisa diperbaiki dengan cara remeh dia ini pun bisa dengan cara susula ya kan kurang baik apa lagi selagi waktu masih ada silahkan kalau waktu udah gak ada lagi gak diberi kesempatan nah adalah enggak yang lilin itu iya nanti kan kalau antum sudah dengarkan Fauza Fauzi Pawaji Rapala Repli istri apa itu di belakangnya Isan Isat 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 ini dari gaya-gayanya belum ngumpulkan ini ha udah jadi jadi sampai lupa mau ngomong apa apa iya tapi ini penting ya siapa yang belum ujian praktek satu dua ujian praktek rapli iya rapli yang mana oh gak ratu Miko siapa lagi kenapa antum belum kenapa belum jadi jadi anak-anak ustad yang di kelas yang belum tuh hanya dua orang alhamdulillah ya kan yang sudah ya banyak lah tentunya anak-anak ustad yang di rumah ustad harapkan ini ustad tunggu hari ini ya anak-anak ustad untuk prakteknya begitu juga untuk remedial ujian tulis ustad nanti akan berikan link untuk antum kerjakan ya ustad berikan link untuk antum kerjakan jadi link ini ustad akan berikan jam 2 nanti jam 14.00 jadi bagi anak-anak ustad yang nantinya remedial bisa membuka linknya berikutnya anak-anak ustad siapa-siapa saja yang remedial untuk kelas ini disini disini lihat ustad ustad ada pertanyaan kira-kira jadi banyak hal memang saat kita ujian secara online ini yang menyebabkan kita bisa remedial yang pertama mungkin faktor gak belajar yang berikutnya banyak lagi faktor-faktor yang bisa kita cari-cari contohnya ustad di rumah anak di kampung anak ini sinyalnya ngelek udah anak kerjakan separuh ustad tiba-tiba langsung selesai ada 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 ya kan memang jawabnya salahnya tapi tiba-tiba selesai kaki antup kurang naik ke atas ini lah udah mulai agak menyalah ini ustad lihat jadi seperti itu karena ada yang membilang ustad ini soal ini gak bisa terbaca ustad gak ada gambarnya padahal soalnya menunjukkan gambar ini gitu kan setelah ustad buka di handphone ustad bisa ya berarti apa sinyalnya kurang bagus buat dia ya kan itu jadi gak terbuka ada kan yang seni budaya itu keluar juga keluar juga keluar juga ya mungkin itulah ya mungkin faktor-faktor sinyal mungkin ya jaringan jaringan bermasalah gak apa-apa yang penting jawabannya bisa antum benarkan ya baik jadi kita bacakan yang remedial yakin yakin antum ya jadi ini ada beberapa orang anak-anak ustad ini alhamdulillah kelas 8C 8C semuanya sudah ujian tetapi ada 12 orang yang belum tuntas boleh nanti sebentar sabar ya kira-kira apa yang ingin antum sampaikan permasalahannya antum kurang meroja antum kurang koordinasi saat ujian bersama teman-teman ya kan ya biasa itu anak-anak ustad ini janganlah apa kadang-kadang dia punya grup sendiri nih saat ujian itu tengok tuh berhasil kita berhasil kerjasama kita ya coba ustad mau tanya dulu sama si Pak Wazi eh Pak Waza antum ujiannya sama sama Pak Wazi satu handphone satu handphone enggak sendiri-sendiri ya beda-beda maksudnya antum ujian ngejarkan sendiri dia ngejarkan sendiri insyaallah ya coba oh ya sekarang yang sudah bawa praktek boleh ke depan lupa enggak ingat lupa oke tapi anak-anak ustad disini anak-anak ustad ustad ingin ingatkan antum semua bahwa setiap karya-karya yang kita buat itu upayakan antum jaga jadi ustad menginginkan nantinya sebuah pameran hasil karya kita ya jadi kita buat pameran ustad lihat di kelas sebelah masyaallah punya si sultan ya ya bagus sekali ya jadi kita kan bisa menilai karya-karya yang kita buat ini kira-kira sudah layak atau tidak maksudnya layak apa layak dijual misalnya ya kadang kita lihat sendiri aja karya kita ini kayaknya anak kasih orang aja pun orang enggak mau ustad ya kan tapi coba antum nanti jalan-jalan ke kelas sebelah tengok punya si sultan ya itu masyaallah sudah bagus ya ustad lihat proses video pembuatannya dan upayakan kalau anak-anak ustad yang belum buat upayakan itu wadahnya transparan karena kita membuat lilinnya berwarna kalau wadahnya enggak transparan enggak ada gunanya ya kan nanti antum buat wadahnya itu kaleng buat berapa warna nih ustad tiga warna mana nampak ustad tiga warna tapi kalau pewarnanya itu perhatikan makanya ustad bilang nanti siapa yang terakhir buat pasti dia yang paling bagus karena dia sudah banyak informasi-informasi mengenai pembuatan ini contohnya pewarna pewarna itu yang lebih cocok ternyata menggunakan crayon jadi crayon antum tumbuh antum haluskan antum campurkan bersama lilinnya nanti pewarna makanan bisa tapi ternyata kurang begitu bagus warnanya ya kan seperti itu enggak nyatu ya iya punya antum hijau tapi cahit oke tapi anak-anak ustad ini baiklah anak-anak ustad ustad harapkan nanti anak-anak ustad yang di rumah nanti ustad akan kirimkan linknya untuk ujian remedial dan jangan lupa segera kirimkan juga video praktek antum untuk PTS ini ya ustad tunggu hari ini selambat-lambatnya karena waktu sudah sangat longgar sekali anak-anak ustad ya untuk praktek ini jadi ustad harapkan hari ini semua dapat mengumpulkan baiklah anak-anak ustad nanti antum tunggu linknya jam 2 siang ini ustad tutup materi ini dengan subhanakallahumma wabihamdik asyadu ala ila ila anta astagfirullah wa tubuh ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh